Intro Mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi terkait pemangsulan Presiden Jokowi Dodo hari ini, Rabu 7 Februari 2024, mengaku diintimidasi. Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisati, Labdahur Pamungkas mengungkap siapa sosok yang mengintimidasi itu. Labdahur menyebut pelaku merupakan salah satu mantan penggerak-gerakan mahasiswa. Ia saat ini merapat menjadi pendukung calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Hal ini diketahui setelah dirinya mencari informasi melalui media sosialnya. Lebih lanjut, pelaku juga mendatanginya dengan membawa masa. Namun, ia tak tahu siapa saja masa yang datang lantara mereka memakai masker dan penutup kepala. Menurut Wabres, Universitas Trisati ini bentuk intimidasi berupa doxing hingga fitnah. Dikutip dari wartakotalife.com, pihak yang diintimidasi itu seperti pihak rektor maupun wakilnya. Disebutnya, setiap ketua BEM yang ingin melakukan demo di fitnah. Tujuannya agar BEM tak mendapat kepercayaan. Padahal diakuinya, para mahasiswa selalu melakukan proses konsolidasi dan diskusi kalau membahas soal situasi negara saat ini. Selain kepada pihak rektorat, ada ancaman lain yang diterima mahasiswa sebelum menjalankan demonstrasi. Para demonstrasi disebut akan diganggu jika mereka nekat mendemo Presiden Jokowi. Bahkan, mengancam itu tak segan menantang pelaksana aksi jika benar-benar melakukan demonstrasi dan membawa isu Jokowi.